Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya tentu dong, setiap mama pasti support banget sama anaknya. Apapun yang dilakukan kita pasti ada di belakang ya support. Jadi buat semangat, iya kan. Wow, oke. Jadi mama terbang dari Medan. Jauh-jauh dari Medan. Datang ke sini untuk mendukung putra mama. Betul. Kalau secara fisik, mama pengennya dapat calon menantinya seperti apa? Rambut panjang kah? Rambut pendek kah? Kulit putih atau kulit coklat? Yang pentingnya hatinya. Oh, hatinya cantik. Jadi mama mementingkan kecantikan dalam hati. Iya, betul. Jadi tidak ada secara spesifik kalau fisik harus seperti apa? Enggak apa-apa. Itu pilihan yang akan cari jodoh kan? Betul. Anak saya. Kalau anak saya setuju yang ini saya dukung. Oh, oke. Kalau secara fisik, misalnya rambutnya panjang oke? Bisa kalau yang pendek, bisa nanti kasih panjang. Kalau yang panjang mau pendek pun oke. Nah. Oke. Betul. Kalau mata, matanya yang gimana? Matanya pokoknya bisa lihat jernih atau mau pakai kata mata. Iya. Oke. Kalau asal, apakah harus asal dari Medan atau harus dari mana? Ya, enggak apa-apa. Yang penting Peter suka itu sudah selesai. Oh. Wow. Kemudian mana pokoknya Indonesia? Oke. Sama Indonesia. Secara fisik, boleh kita kasih tahu buat single ladies. Secara fisik mama bisa gambarkan anak mama itu seperti apa. Ceritakan sedikit buat kita. Oke. Namanya Peter. Iya. Dalamatan luar negeri S1. Masuk. Pinter beberapa musik dan aktif di dalam platform orkestra. Pernah tampil di G20 terakhir di Bali. Wow. Sampai sekarang masih banyak performance. Uh-huh. Terus tubuh atletis. Wajah oriental. Sedikit introvert. Seperti itu. Sehat. Atletis. Apalagi yang baik-baik ya. Pekerjaan bagus. Pekerjaan bagus. Orangnya setia. Iya. Luar biasa. Apalagi tangan Tuhan. Oh, keren. Aku bingung itu. Bingung. Iya. Bingungnya kalau tadi disebutkan oleh mama begitu bagus sekali semua yang disebutkan. Kok masih single sampai dengan sekarang belum pernah pacaran. Itu yang membuat aku bingung pastinya ya. Betul, mama. Karena sibuk dengan kalir. Oh. Sibuk dengan kalir. Sibuk dengan kalir. Berarti kalau pasangannya nanti anak mama. Apakah secara pendidikan juga harus berkualitas atau gimana, mama? Kita itu orangnya gak neko-neko lah. Oke. Sinkron apa yang dikatakan dengan di dalam hati. That's all. Luar biasa loh mama. Boleh kita berikan tangan-tanggungnya lagi. Ladies. Dari apa yang sudah disampaikan oleh mama. Sedikit banyak tentu saja ladies sudah bisa membayangkan. Seperti apa single man putra dari mama yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Tapi mama di tahap pertama ini single ladies masih memegang kendali. Mereka akan menentukan pilihan apakah mereka tertarik atau justru sebaliknya. Dari cerita yang mama sampaikan. Baik mama, sebelum mereka menentukan pilihan. Apa yang ingin mama sampaikan kepada 30 single ladies? Silahkan. Silahkan mama. Oke, buat single-single ladies yang cakep semuanya. Tolong diberi lampu yang menyala. Supaya bisa memilih anak saya. Oke, mama. Tinggalkan baik-baik ya. So single ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Wow. Cuma dua lampu yang mati mama. Cuma dua doang mama dari 30. Wow, biasa. 28 single ladies masih tertarik apa yang ingin mama sampaikan kepada dua single ladies yang mematikan lampu. Ada Michelle dan juga Diany. Silahkan. Iya, halo. Miss Michelle dan Diany. Semoga tidak menyesal ya. Oke. Oke. Oh, baik. Terima kasih banyak. Semoga kelihatan. Baik. Kita akan cari tahu alasan Michelle. Kenapa dia melatihkan lampunya ya. Hai Michelle. Hai, Angel. Michelle, kenapa lampunya dimatiin? Sebelumnya aku mau nyapa dulu, mama dulu ya. Boleh dong. Selamat malam, tante. Selamat malam, Michelle. Tante, walaupun tadi tante udah bilang anaknya ganteng, baik, setia, lulusan S1 di luar negeri, aktif dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf banget, tante, kalau dari aku pribadi, itu tuh alasan itu tuh kurang kuat buat aku tetap nyalain lampu. Memang alasan apa yang kamu butuhkan untuk kamu tetap mempertahankan lampu kamu? Karena aku harus lihat langsung dulu orangnya. Jadi harus introduce himself, terus aku tahu cara ngomongnya gimana, baru aku bisa lihat langsung dong orangnya kayak gimana dan aku bisa tahu kepribadiannya kayak gimana. Nah, justru karena kamu belum lihat orangnya, kamu udah ambil keputusan. Siapa tahu nanti orangnya ganteng banget, nanti nyesel. Oh, iya kan? Tetap aja, tetap aja kain jel soalnya. Soalnya kalau yang kenalin itu mamahnya, yang namanya orang tua, pastikan bagus-bagusin anaknya. Masa ya anaknya dibilang, anak saya emang males, anak saya emang gak bisa kerja kan gak mungkin. Pastikan kalau orang tua bagus-bagusin anaknya dong. Nah, kalau dari aku, aku tuh maunya lihat langsung, baru aku bisa decide. Oh, oke. Oh, oke. Mama, tanggapannya seperti apa? Michelle barusan bilang seperti itu, ma. Ya, tapi beri diri sendiri kesempatan dong supaya di apa dulu, dibuka dulu lampunya tapi kalau tutup itu kan gampang. Benar. Benar. Bagus. Ada satu lagi Kak Angel. Apa lagi, apa lagi Michelle? Satu lagi tadi dari pengenalan dari mamahnya, tadi kan mamahnya bilang anaknya ini belum pernah pacaran. Yes. Tapi udah mau serius. Kayak aduh gimana caranya, belum pernah pacaran, belum tau orangnya, tau-tau mau serius. Kalau misalkan orangnya ternyata gak cocok atau misalkan nanti gimana, kan gak bisa dong. Kan bukan berarti mau serius gak bisa putus, bisa kan. Ya lagi mulai tadi ada penjelasan dari mamah bahwa PDKT juga sudah pernah, tapi untuk pacaran memang belum. Bener gak mamah? Bener. Michelle, emang Michelle udah berapa kali pacaran? Ayo. Dua. Berapa kali? Dua. Nah, mendingan mana? Belum pernah pacaran dan belum menikah, tapi udah pernah pacaran tapi gak nikah-nikah. Ya kan mamah? Tapi tetep. Udah. Iya. Mama, ada tangkepan gak ma dari komennya Michelle ini ma? Katanya karena belum pernah pacaran dia takut, tapi takutnya gak bisa gimana-gimana. Bingung kalau pacaran. Ya karena udah gagal dua kali, jadi ya mungkin trauma ya. Tapi apa? Masalahnya kan? Boleh coba lagi. Dibalas loh Michelle sama mama. Pajak tante, maaf ya tante. Aku harus lihat orangnya dulu baru aku bisa nyalain lampu. Tapi mama, ngelihat Michelle gimana secara penampilan? Apakah ideal gak untuk jadi calon menantu? Semuanya sih ideal sih. Kalau pacaran satu kali, dua kali, tiga kali gagal juga gak apa-apa. Yang penting bukan meritnya gagal. Kalau pacaran gagal it's okay. Haa. 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 Tapi beri diri untuk coba dan dibuka lampunya. Oh tapi it's okay. Menatau ini bagus. Michelle sudah matikan lampu. It's okay. It's okay. Thank you Michelle. Ladies lainnya. Ladies. Dari tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh mama single man kita. Sekarang saatnya kita akan hadirkan single man kita. 28 lampu masih menyala, 28 single ladies pasti. Tertarik pastinya. Penasaran juga dengan anak mama. Mama, boleh silahkan mama panggilkan putra mama tercinta. Anakku sayang tunjukkan pesonamu. Iya. Jadi mama ini putra mama tercinta. Bener. Seberapa sayang mama sama putra mama? Gimana ya cara ininya ya. Ini tanda sayang saya. Action talk louder. So okay. Buat single man. Apa arti mama untuk kamu? I think mama tuh everything ya. Jadi kayak dari awal mendidik saya dengan disiplin. Hingga saya bener-bener jadi orang. Hingga bener-bener bisa sukses. Semua tuh bener-bener karena ya ada kontribusi dari seorang mama. Single man, mama kamu malam hari ini berjasa begitu besar sekali. Mempromosikan kamu. Maka dari itu hanya dua lampu yang mati dan 28 lampu masih tetap menyala. Luar biasa sekali usaha mama kamu untuk mempromosikan kamu. Sekarang saatnya kamu lah yang harus mempromosikan diri sendiri. Baik. Sudah siap? Siap. Silahkan maju satu langkah. Single man, perkenalkan dirimu. Selamat malam single ladies. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Peter, asal Medan. Peter dari Medan. Tadi mama sempat bilang bahwa Peter belum pernah pacaran sama sekali ya. Benar. Betul. Belum pernah pacaran. Kenapa? Seperti yang tadi mama bilang pendekatan sih ada. Dan mungkin karena satu dua hal jadi mungkin belum sampai ke status lah ya. Yang official gitu yang resmi. Jadi ya sebenernya karena juga fokus di karir sehingga memang bener banyak mencinta waktu. Namun memang inilah saatnya sudah waktunya lah begitu. Baik. Sibuk dengan karirnya mencinta waktu. Memang pekerjaannya apa kalau boleh tahu? Dulu saya bekerja di lapangan. Aha. Dan karir saya juga dengan support dari mama tentunya. Menanjak terus ya. Sehingga saya juga berhasil sampai bisa mutasi ke Jakarta. Baik. Bidang pekerjaan apa yang kamu dalami sekarang ini? Sekarang saya bekerja di perusahaan tech company, rate high link di Indonesia sebagai campaign planner. Sebagai campaign planner dari salah satu perusahaan yang berbasis teknologi? Yes. Oke baik. Sudah berapa lama kamu bekerja di sana? Terhitung dari tahun 2019. Berarti sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Oke baik. Tadi mama cerita katanya bahwa kamu sudah punya aset nih. Betul? Betul. Aset ini dalam bentuk properti atau misalnya landed house, rumah, atau apartment? Jadi ada satu aset di Medan. Sebidang tanah. Dan di Jakarta properti. Oh wow. Ladies. Properti di Jakarta. Tanah di Medan. Tapi kalau mama kalau saya boleh tanya, mama usahanya apa ya ma? Mama tidak ada usaha tapi saya seorang guide internasional gitu. Mama adalah seorang tour guide ya? Iya, tour guide. Baik. Buat Peter tentu saja yang membuat kita penasaran ya. Kalau kamu melihat ke 30 single ladies di sini jelas mereka cantik-cantik. Tapi secara spesifik yang seperti apa yang kamu cari secara fisik? Oke. Mungkin saya secara pribadi memiliki preferensi yang mungkin lebih sepadan kali ya. Mungkin dari sisi usia, dari sisi tinggi, dari sisi berat. Jadi biar sama-sama saling menungkapi itu balance. Baik. Tingginya gak jauh dari kamu maksudnya? Iya. Tinggi kamu berapa? Tinggi saya 165 cm. 165 cm berarti kurang lebih 165 cm ke bawah ya. Iya. Karakter inginnya yang seperti apa? Karakter sebenarnya yang sama lah tadi seperti yang mama bilang mungkin sinkron di depan dan belakang. Dan juga mungkin yang juga tak neko-neko dan mungkin ya takut akan Tuhan juga lah. Oke baik. Sekarang kita akan balik ke Michelle. Michelle kamu sudah melihat single man kita. Peter, apakah kamu menyesal mematikan lampu Michelle? Tuh kan dia nyesal. Karian, kalau dipencet lagi bisa nyala lagi gak? Kamu pengen nyalain lagi mohon maaf. Hidup itu pilihan, itu adalah pilihanmu. Bagaimana kamu bertanggung jawab dengan pilihan kamu? Kendali masih berada di tangan single ladies. Tentunya mereka juga akan melihat terlebih dahulu apa yang bisa diberikan Peter untuk mereka. Sampai akhirnya mereka akan kembali menentukan pilihan. Peter, apa yang akan diberikan untuk single ladies malam ini? I will be playing violin. Oh dia bermain viola ladies. Oke, Peter apakah butuh bantuan dari single ladies malam hari ini untuk menemani kamu? Tentunya, supaya bisa ada chemistry. Oke baik, silahkan ladies. Acungkan tangan siapa yang berminat untuk menemani Peter? Oke, Shirley, boleh Shirley ya. Satu lagi saya minta siapa single ladies? Oke baik, Dita. Saya lihat kamu mengacungkan tangan. Silahkan Dita dan Shirley akan menemani Peter untuk tampil malam hari ini. Baik ladies, tadi sudah menyaksikan bagaimana penampilan Peter dengan konsistensinya dalam bermain. Biola. Mama dan juga Peter, kali ini kita akan memasuki tentu saja fase kedua di mana kendali masih berada di tangan single ladies. Kita akan saksikan dari 28 lampu yang menyala, akankah tetap 28 lampu menyala atau justru sebaliknya berkurang satu demi satu. Sudah siap Peter? Siap. Tapi Peter, ini adalah kali terakhir single ladies menentukan pilihan. Berikutnya pilihan ada di tanganmu. Sebelum mereka menentukan pilihan, apa yang Peter janjikan kepada 28 single ladies yang lampunya masih menyala. Let's play music together. Let's play music together. Begitu singkat tapi begitu bermakna sekali. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Wow, dari 28 lampu tinggal 14 lampu yang menyala. Masih besar kesempatannya, masih banyak yang tertarik kepada Peter. Terlihat sekali di wajah kamu, bahwa kamu sangat tertarik dengan Peter. Dan aku yakin ini adalah tipe kamu nih Christy. Iya, itu berkarisma banget. Sampai ada gak coba yang bisa main gila? Itu kayak dia pemainnya tuh bagus banget tadi. Rake Vivaldi, keren banget lah pokoknya. Dan mama, ini salah satu pilihan mama juga Christy menyalakan lampu. Christy kamu boleh jelasin gak? Kenapa kamu menyalakan lampu selain kamu melihat karisma dia yang uh buat kamu. Jadi kebetulan tuh aku juga pernah belajar beberapa alat musik. Oh. Ini tuh viola. Tapi udah lama banget sih, belum sejago Peter. Peter mah keren banget tuh kayak maestro banget nih. Oh udah satu nih, udah bareng-bareng main alat musik baru kan. Main viola juga. Iya, cuma aku udah lama banget nih belum main viola. Boleh gak aku maju ke depan minta Peter aja nanti dikit-dikit. Peter mau ajarin Christy gak? Boleh gak? Boleh, boleh. Boleh, silahkan Peter langsung. Kita ke tengah, Peter ya. Mama boleh ikut. Iya. Silahkan. Oh, diambil Ali ya. Oke, baik Peter dan juga Christy boleh maju satu langkah. Silahkan. Baik. Apa yang harus dilakukan Peter untuk memberikan pelajaran viola? Kita lihat dari megang bow dulu. Tangan kanan. Dimasukin sedikit. Oke. Baru. Yes. Baru dimainnya gini. Oke. Ini cara megang bow. Oke. Sekarang cara megang violinnya. Ini di sini. Oke. Oke, ditahan. Agak diapit dari sisi lehernya. Oke. Next. Mungkin kita mulai dari gesek dulu kali ya. Boleh. Jadi cara geseknya. Perhatikan. Ini harus lebih lurus gitu. Mengenai dari sisi space yang ada di sini. Do. Do. Re. Mi. 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 Re. Mi. 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 Christy. Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada bukan Peter. Tapi sang mama ingat. Dekati ibunya. Dapatkan. Anaknya. Wah. Wah. Iya. Wah. Mau ingin tentang apa nih? Apa yang ingin kamu tanyakan kepada mama atau sampaikan kepada mama? Semoga. Dari acara hari ini. Mama bisa melihat karakter aku. Menjadi seorang yang sepadan buat Peter. Amin. Tapi apapun pilihan mama dan Peter. Hari ini. I hope kalian pilihan terbaik. Itu yang paling penting. Amin. Amin. Oh. Oh. Oke. Oke. Krisis sudah selesai. Sudah gak bisa lama-lama, Sal. Oh. Didukkan ya. Mama. Tapi aku mau tanya sama mama. Iya. Kalau mama melihat. Christy dan Peter. Kira-kira. Apa yang ada di pikiran mama. Apa yang ada di bayangan mama. Kalau udah sinkron. Jodoh ada di tangan sendiri. Jodoh juga ada di tangan Tuhan. Kalau jadi itu. Mama dukung aja. Ya kan. Tapi kalau mama ngeliat nih. Mereka sebelah-sebelahan. Cocok gak ma? Cocok gak ma? Cocok sekali sih. Tinggi, rendah. Oh. Gila. Kamu udah dapet buka. Good luck buat Krisinya. Good luck ya. Semoga kamu dipilih sama Peter. Bye. Thank you Krisinya. Let's go. Kita ada juga mama. Kita kembali lagi. Rian selain Krisinya tetap menyalakan lampu. Aku mau ke Sebi. Oke let's go Sebi. Sebi. Kamu terlihat pendiam sekali hari ini. Ada apa? Dan kenapa kamu matiin lampu? Kan mamanya kayaknya seneng. Yang jujur ya. Kalau dilihat-lihat nih ya. Emang kamu gak jujur orangnya? Nah sekarang ini aku mau jujur nih. Oh ya oke. Sebelumnya mohon maaf ya. Tante sama siapa tadi cowoknya? Peter. Peter namanya. Iya. Dari tadi kan aku ngedengerin. Tadi aku nyalin lampu ya. Tadi ngedengerin mamanya itu. Ekspetasi aku tuh udah terlalu tinggi banget. Yang kayaknya wow banget gitu ya. Tadi pas performnya mohon maaf banget kayak biasa aja gitu. Oh wow. Kalau menurut aku itu keren loh. Romanti, seksi, keren, bagus. Dari kecil loh. Enggak sih menurut aku biasa aja. Harusnya ya kalau misalnya kelihatan yang ekspetasi yang bener-bener kayak tadi ngedeskripsiinnya mamanya itu harusnya begini. Harusnya gimana? Harusnya main biola yang bener-bener sesungguhnya mendeskripsikan dari cerita mamanya itu harusnya bener-bener yang main biolanya gini. Gitu dong Mak. Itu bagus, bagus. Gini-gini doang nih kak Injir cuma. Harusnya gitu dong. Semby, mohon maaf. Kamu bisa main biola? Bisa. Lagu apa yang kamu bisa? Potong bebek angsa, angsa dikuali. Gitu. Itu pun aku pakai. Gitu. Kalau kamu bisa, coba saya mau nanya sama kamu. Dalam biola ada berapa senarnya? Ada berapa? Tolong bantu jawab. Tidak. 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 Tidak lah. Karena Sebby kan buta musik dia. Oh okay. Jadi satu. Kedua itu kan. Kita harus hormat dan taat ke peraturan yang diminta ya. Kecuali main solo memang super action. Tapi kalau ini, kalau misalnya tim bareng orkestra itu, itu mesti harus kerjasama, tidak boleh ada terlalu aksion. Tetapi perkataan itu Sebi bisa diampuni, karena dia kan buta musik. Saya suka jawaban mama. Mama, mama, mohon maaf ya ma, mohon maaf aja. Ini karena tadi mama tuh terlalu berlebihan memuji anak mama. Ya walaupun aku udah tau sih maksudnya itu memalumi karena mungkin anaknya. Nah tapi mama tuh terlalu tinggi banget. Hai Sebi, cuma kamu doang yang nganggepnya terlalu tinggi. Kita mah emang bener-bener cocok kalau sesuai ekspetasi. Kak Angel kan cuma nanya aku, yang lain juga sebenernya ada yang mungkin ngerasa sependapat sama aku. Cuma mereka kayak... Jangan cari temen Sebi. Jangan cari temen. Namanya seorang ibu, dia tentu saja akan meninggikan putranya karena bentuk kebanggaan kepada putranya yang ia lahirkan sendiri. Tapi mama saya mau nanya sama mama, apakah mama mau punya calon menantu seperti Sebi? Saya mau juga sih, yang penting Peter memang mau. Peter mau nggak? Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon apa-apa? Eh yaudah sih Peter kan aku juga udah mati lampu ya. Baik kita hargai pendapatnya Sebi tapi saya suka dengan mama karena jawabannya apapun itu selalu objektif melihat dari kedua sisi ya. Baik dan sampai dengan sekarang mama dan juga Peter masih ada 14 lampu yang menyala artinya masih ada 14 single ladies yang tertarik kepada kamu. Seperti yang kita sudah sampaikan, Peter kali ini kendali berada di tanganmu. Dari 14 lampu yang menyala, yang harus kamu lakukan biarkan 3 lampu tetap menyala. Tiga lampu ini adalah pilihan terbaikmu. Artinya matikan 11 lampu. Sudah siap? Siap. Di CPL di Indonesia. Peter singleman kita tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Peter. Matikan 11 lampu. Matikan! 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 Ada Anes. Ada Anes. Ada Anes. Mohon maaf, Anes. 10 lampu lagi. Berikutnya Sela dan Lina. Lina! Lina! Matikan! Matikan! Mohon maaf, Anes. Baik. 9 lampu lagi. Alia dan Rifka. Dan Rifka. Dan Rifka. Oh, Alia. Dia matikan lampunya pada pilihan di rumah. Lina! Lina! Matikan! Dan penyanyi Mona. Maurice masih aman. Seorang barista. Maurice Sherly. Oh, Sherly. Seorang penyanyi. Mona. Sherly. Penyanyi penyanyi tadi. Maurice masih aman. Seorang barista. Maurice. Dina. Dan juga Sela. Sela masih aman. Aku lagi. Ada apa penyanyi dangdut? Penyanyi dangdut dari Medan. Sayang sekali. Linda. Linda Asang. Toreografer. 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 Oh, Kristi. Oh, Kristi. Oh, sepertinya aman. Arlissia ada juga Rita. Ya, nanti dimatiin satu lagi. Rita. Mohon maaf. Ada Rita. Ada Rita. Dua lampu lagi. Dua lampu lagi. Dua lampu lagi. Arlissia aman. Begitu juga dengan Kristi. Kristi aman. Dua lampu lagi. Apakah Sela. Ada Sela dan juga Dina. Sela dari Bukulu dan juga Dina di sampingnya. Oh, baik. Tiga lampu sudah ia pilih. Baik. Tiga lampu tersisa yang menjadi pilihan dari Peter. Ada Alicia. Ada Kristi dan juga Maurice. Alissia. Baik Mama. Ini adalah pilihan dari Peter. Putramu. Berikutnya Mama. Peter masih akan tetap memegang kendali. Bersama dengan ketiga single ladies terpilih akan bermain dalam. Buzzer. Sudah ada Kristi, Maurice dan juga Alicia yang menjadi pilihan Peter. Dan malam hari ini kita akan mengetahui sama-sama. Kira-kira siapakah single ladies yang berhasil mencuri perhatian Peter dan juga Mama. Dalam. Buzzer. Yang pertama bersama dengan Kristi dan Peter tetap ditemani oleh sang Mama. Kristi ada satu fakta dari seorang Peter. Peter adalah tipe pria yang begitu pemilih untuk mencari pasangan. Hingga sampai sekarang, ia belum juga memiliki pasangan. Tanggapan kamu, Kristi. Pemilih ya. Pemilihnya ini dalam hal apa dulu nih kalau boleh tahu? Apakah dari prinsip kamu pribadi atau mungkin dari, iya mungkin ada pemilihan khusus gitu. Sehingga itu mempengaruhi juga pilihan Peter atau gimana? Biasanya dulu kali ya. Apa? Peter dulu. Mulai. Sebenarnya pemilih yang chemistrynya cocok, definitely. Jadi kayak memang kalau clicks, bakal clicks gitu. Dan tentunya mungkin sinkron kan gitu. That's why mungkin selama ini kayak selama pendekatan, sometimes kayak gak clicks gitu. Jadi kayak abstract gitu lah mungkin. Abstract. Berarti kamu gak punya kriteria yang tersurat gitu ya? Oh harus A, B, C, D, E gitu. Kemistrinya kalau dapet ya dapet. Kemistri gitu ya. Kalau dari sendiri mungkin apakah ada kayak, oh ini nitip ya harus begini ya? Gak. Misalnya kalau Peter kan targetnya kalau dari pihak mama sih saya target kan 30 tahun harus married ya. Karena rumah, dana, semua sudah disiapkan dan benar-benar memang mau cari pasangan hidup. Bukan pasangan jodoh gitu terus ceng besok enggak. Jadi once for all. Jadi karena kita itu nasrani, jadi kita itu mesti commit di atas Tuhan dan di atas orang tua. Sisanya saya tidak akan intervensi di dalam keluarga. Karena kalau sudah baik-baik suami istri, kita hanya monitor lihat jauh-jauh. Kalau baik, apapun yang milih orang tua, ya milih anaknya. Jadi dalam hal ini bisa lah seorang pasangan hidup yang bisa mendukung suaminya gitu. Seperti saya juga mendukung suami sekali. Gitu ya. Jadi itu keberhasilan akhirnya bisa dinikmati. Akhirnya kalian berdua. Jadi seperti itu. Tapi awalnya kita lihat kasih nasihat gitu. Di dalam kasih. Iya. Dan saya setuju dengan apa yang pun Peter pilih. Lebih tua, lebih muda, is okay. Jadi lebih ke yang penting Peternya jaman gak? Jadi harus yang sudah siap. Misalnya married 30. Peter 30 tahun. Sekarang 28. Jadi 30 tahun siap. Sudah married. Kalau dari Peter sendiri dengar kata 30 tahun itu kamu ada pressure tersendirikah? Sedangkan yang kamu pengen kan chemistry nih. Chemistry kan sometimes comes and go. How do you decide? Okay kok ada chemistry? Atau mungkin itu just you know like sudden feelings. How do you decide that? Hmm. 30 definitely suatu angka. Tapi pada akhirnya kesiapan kita lah. Ada pasangan hidup. Apakah nanti hidup ini kalau misalnya kamu jatuh cinta. Bukan karena dia kaya. Terus bangkrut jadi gak cinta. Ada yang karena saya jatuh cinta karena dia adalah handsome. Terus aksiden apa jadi gak handsome. Berubah lagi. Jadi married punya anak. Jadi kalau misalnya istrinya gak punya anak. Jadi putus. Jadi gak ada anak. Ada anak itu gak masalah. Benar-benar mau hidup bersama. Pokoknya yang takut akan Tuhan. Itu satu. Okay. Peter apakah sudah cukup? Jika sudah cukup silahkan tekan tombol buzzer. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke baiklah selanjutnya kami persilahkan Alicia. Silahkan Alicia. Halo. 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 Alicia dan Peter ditemani sang mama akan kembali kita mainkan buzzer. Alicia ada sebuah fakta lainnya dari Peter. Kabarnya Peter, jika Peter sedang tidak fokus, ia sering menjulurkan lidahnya. Sejak kapan kayak gitu? Sebenarnya agak memalukan sih tapi kayak karena dulu ceritanya gini. Jadi dulu itu aku demen ya seperti anak kecil biasa demen nonton namanya kartun. Pasti dia lagi. Iya bener. Jadi ada kayak dulu demen nonton Doraemon kayak biasa. Kalau misalnya lagi kayak momen-momen excited atau kayak enak gitu kan kayak suka banget ya ada karakternya itu kayak menunjukkan excitementnya itu dengan cara menjulurkan lidah. Nah gue kayak bawa gitu. Jadi kayak memang itu bener-bener mesti diimprove lah dari sejakku. Jadi tiap kali kamu nervous kamu menjulurkan lidah? Iya. Dan juga kalau misalnya lagi, bahkan lagi fokus juga lupa misalnya. Kalau dia konsentrasi penuh dia bisa, itu bad habit ya. Saya selalu cubit dia. Ada lagi juga bad habit yang lain. Udah lama ya kayak gini. Oh dari kecil. Udah kecil. Terus gimana Tante mengatasin? Oh udah ditepukin kayak gitu. Ya tapi kan sering mamanya juga sibuk. Dia pun ini jadi gak terlalu sering ditepukin terus ulang-ulang hampir sekarang lolos sensor gitu. Sekarang pasti? Iya pasti. Masih mau. Tadi kok enggak? Tadi waktu main juga oke-oke aja. Itu karena dia ingatkan kepalanya jangan ya, jangan ya. Berusaha. Berusaha ya. Tapi kalau dia udah gak awes, seperti gak fokus. Kayak si brand gak. Dia mau menjulurkan dia. Oh gitu. Dari sisi. Ada sisi buruknya lah. Lain kayak diputus aja. Makanya aku hilang kan. Bisa lah. Ntar pelan-pelan hilang bisa. Dari sisi Alicia dulu nih gimana ya. Kalau misalnya ya melihat pasangannya atau apa. Memilih tabiat buruk gak mesti harusnya menjulurkan lidah. Tapi kayak tabiat buruknya mereka itu apapun itu. Dari sisi Alicia apakah ada tanggapan atau efek gitu. Kalau misal buruknya kayak kamu tuh terbilang biasa lah. Kan tabiat buruk kan beda-beda ya. Ada yang selingkuh, ada yang apa kan beda. Kalau selingkuh pasti gak ada lah. Makanya iya. Kalau kayak Peter gini mah udah masih bisa dipelaransi. Banyak orang ada. Manggo-manggo yang kaki gitu. Iya. Mau manusia ada. Ada pelan-pelan. Misal lah di atasin pelan-pelan ya kan. Baik Peter jika sudah cukup silahkan tekan tombol bajar. Thank you Alicia. Terima kasih banyak. 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 Halo Ma. Halo Ma. Halo Ma. Halo Ma. Maoris bersama dengan Peter di teman Nisya ke Mama. Kembali kita akan membawakan. Buzzer. Maoris. Mama dari Peter menginginkan pasangan bagi anaknya adalah perempuan yang tidak boros dan padai mengelola keuangan. Tanggapan kamu Maoris. Oke. Mungkin sebelumnya aku menanya dulu kayaknya sama Mama sama Peter. Kayak kategori boros itu seperti apa. Karena kan buat orang ada yang beda-beda nih. Ada yang misalnya kategori boros itu kayak kalau dia sampai 50% dari pendapatan dia dia pakai gitu. Ada yang misalnya 25% nya aja itu udah termasuk boros gitu. Boros itu gimana sih menurut Mama? Saya rasa kalau boros itu menurut teori Mama itu belilah apa yang kamu perlu. Bukan karena diskon terus kamu beli. Kalau mau pakai ya harus dibeli nggak bisa irit. Misalnya kalau sakit ini butuh itu harus. Tapi kalau nggak butuh ngapain mau yang dua tiga apalagi udah merit ya kan. Iya betul. Jadi itu namanya boros. Terus kalau misalnya memang gajiannya memang sedikit gimana borosnya pun udah nggak bisa. Karena memang udah pas-pasan itu bisa diterima. Jadi boros itu dalam arti kata beli apa yang perlu tidak perlu tidak usah dibeli. Karena buat rumahnya padet dan itu tidak berguna kan. Apalagi udah merit gitu. Mungkin dari aku kali ya. Jadi sebenernya kayak udah terbawa dari sisi planning saya. Kebetulan dari sisi kerjaan juga. Mengharuskan saya tuh nge-plan certain budget gitu kan. Untuk supaya bisa di-utilize, bisa di-utilisasikan dengan efisien. Sehingga mindset yang tertanam aku tuh nggak boleh boros. Nggak boleh bocor. Itu bener-bener ter-applied gitu. Baik di kerjaan dan di kehidupan. Jadi sebenernya sih memang nggak ada certain threshold atau yang certain ambang. Berapa persen. Sebenernya kayak kalau misalnya kita bisa memanage dengan baik. Tentunya kalau lebih baik lagi dengan pasangan nantinya. Itu bakal lebih sustain lah mungkin. Naiknya sepat gitu. Walaupun ini bagian Peter. Dia kan udah kerja ya lebih kurang 6 tahun. Dia pun udah ada asetnya. Tapi menurut Mama dia masih boros. Jadi masih bisa ditekan. Kalau nggak kan. Mesti ada target ya. Misalnya 30 tahun, Pak Bula harus sekian. Kalau dibantu sama istrinya. Naik cepat atau bisa turun lebih lambat. Karena sekarang lu harus simpan. Karena ada masa depan mungkin ada anak-anak gitu. Itu bukan untuk Mamanya. Mamanya cukup untuk uang pensionnya sendiri. Terus mungkin aku mau nanya lagi. Kayak kalau ini kan sampai kayak. Aku tahu kayak Peter sampai punya aset. Sampai di titik ini sekarang. Itu semua juga dari bantuan Mama juga. Bagaimana insightnya Mama mengenai kata-kata keborosan itu sendiri. Kalau seandainya nanti aku sama Peter berlanjut. Kira-kira Mama bakal sampai mana memanage keuangan. Antara kayak aku sama Peter. Saya kalau punya keluarga udah saya lepas aja. Apa yang perlu kamu. Perlu bayar pajak pemerintah bayarlah. Apa yang kamu perlu mempersembahkan kepada Tuhan. Lakukan. Apa yang kamu harus bahas untuk orang tua. Lakukanlah itu. Setelah itu sisanya. Buat kalian berdua aku. Seperti ini. Kalau aku satu lagi. Nanya boleh. Kan ada konsep. Kalau mungkin anak sekarang kali ya. Mungkin buat Mama agak. Oke. Terkecil. Di mana kayak. Oke. Dengan konsep. Di mana kayak. Uang suami adalah uang istri. Dan uang istri adalah uang istri. Oh itu. Saya rasa. Kalau yang sebelum married. Itu masing-masing. It's okay. Tapi kalau udah married. Bisa gabung. Karena pengeluaran kan. Bisa. Bisa juga. Atur-atur sendiri. Mamanya. Sudah tidak intervensi. Tetapi monitor. Apakah ada keluarnya gitu. Seperti itu. Kebaikan semuanya untuk. Untuk ini punya. Tidak usah buru-buru. Sekarang. Bisa diajak. Baik. Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Baik. Baik Baik. Baiklah sudah cambi2. Sudah di mainkan. Oleh Peter. Bersama dengan Alex, Christy dan juga Maurice. Saat ini. Peter. Yang harus dilakukan. Di tahap terakhir ini. Adalah matikan dua lampu. Dan biarkan pilihanmu. Lampunya tetap menyala. Baik. Sudah siap? Siap. Baik. Peterि Tjاء pegar Indonesia. Tentukan pilihanmu. Sekarang. Silahkan Peter. похậy. kedua. Sudah ada Christy. Alicia dan juga. Pilihan kita itu tetap penyelamat maji saran garis tadi juga bisa membaca Oh ternyata dimasihkan tersisaan Lysia dan Lysia Baik, menuju krisi, dia sudah single dua malu, soalnya Lysia dari sebuah kursi show Oh ya lewatkan bagaimana juga Lysia Lysia berkerja di media pimpinan ini Selamat untuk Lysia Lysia dan juga Peter kita ucapkan selamat sebelum ke kalian Mama, bagaimana menurut mama dengan pilihan Peter? Selamat, congratulations, saya dukung apapun itu pilihan, tidak, no problem Wow, oke, bijak Peter, apakah kamu mau memilih Lysia? Jadi pertanyaan di buzzer pada saat sesi Lysia itu benar-benar ya sesuatu flow ya dari sisi diri saya Dan dari sisi Alicia saya merasa dia mampu untuk benar-benar bisa maklumin dan juga mungkin try the best untuk mendukung ya Walaupun dengan segala jenis cacat, love, flow saya sangat mungkin impressed banget sih dengan Alicia Selamat untuk Peter dan juga Alicia kita ikut berbahagia, mama juga pasti bahagia Untuk menambah kebahagiaan kita berikan uang tunai sedilai 10 juta rupiah Selamat Lysia, Peter Selamat datang, saya jatuh panggungan Terima kasih